Makan di rumah memang paling enak. Anda bisa memilih makanan apa yang ingin Anda makan. Namun, untuk bisa makan di rumah, Anda perlu menyiapkan bahan-bahan yang Anda ingin masak. Membeli bahan-bahan untuk dimasak juga harus murah dan tentunya bergizi. Makan makanan padat nutrisi dan seimbang adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Berikut ini, 6 cara Anda bisa makan lebih sehat dan hemat. Persiapan Makan Ketika Anda lapar, Anda cenderung membuat keputusan yang mungkin tidak sejalan dengan tujuan kesehatan atau keuangan Anda. Jadi, ketika Anda meluangkan waktu untuk menyiapkan banyak makanan selama seminggu, Anda bisa menyesuaikan dengan tujuan kesehatan Anda dengan lebih baik. Simpan Makanan di Frazer Mengisi Frazer Anda dengan makanan bergizi pasti akan menyelamatkan Anda dari belanja larut malam yang sangat menggiurkan. Meskipun Anda tidak akan melihat penghematan yang signifikan, saat membeli makanan beku seperti ayam dan sayuran daripada yang segar, Anda bisa menghemat uang dengan memiliki makanan pokok bergizi, dengan manfaat tambahan dari makanan dengan umur simpan yang lebih lama. Pertimbangkan Protein Nabati Jika Anda mencoba memasak makanan yang seimbang tanpa menghabiskan daging atau ikan, cobalah protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan atau polong-polongan. Tahu yang tinggi protein, dan mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh Anda, juga sangat mudah dimasak. Jika Anda ingin mereka lebih renyah, tambahkan sedikit tepung jagung ke dalam campuran. Kombinasikan dengan sayuran dan biji-bijian, atau aduk menjadi kari yang mendidih untuk hidangan yang lezat dan memuaskan. Berkreasilah di dapur Beberapa makanan yang paling terjangkau, juga bisa mengandung nutrisi paling banyak. Misalnya, ubi jalar yang murah mengandung serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Anda bisa memilih bahan-bahan bergizi dan cukup murah, dengan mencarinya di internet. Cara lain untuk menghemat uang di dapur, adalah dengan memanfaatkan kembali sisa makanan. Misalnya, gunakan tulang dari daging atau unggas untuk membuat kaldu. Smotie Salah satu cara termudah dan paling murah untuk memasukkan makanan ringan, atau makanan bergizi dan lezat ke dalam diet Anda adalah dengan smotis. Menggunakan bahan yang tepat, Anda dapat membuat makanan yang lengkap dalam hitungan menit. Keuntungan lainnya, sebagian besar bahan-bahan ini juga bisa disimpan di pantry atau freezer Anda. Smotie sederhana bisa berisi irisan pisang beku untuk tekstur dan pemanis alami, bayam beku atau segar, nasi kembang kol beku untuk nutrisi dan tekstur tambahan, dan kemudian buah beri segar atau beku, bubuk protein, dan kacang pilihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!